Baik, kami akan berbincang bersama dengan Bambang Rukminto, Pegamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Selamat siang, selamat sore maksud kami Pak Bambang. Ini Baradae memang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Anda melihatnya seperti apa? Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Baradak Krim. Untuk segera menetapkan tersangka. Ini pintu masuk untuk membuka tabir-tabir berikutnya. Bahwa nanti proses penyidikan itu soal teknis yang harus dikelola oleh Baradak Krim sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita lakukan secara transparan dan akuntabel. Dan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat seperti itu, Mas Risa. Baik, Pak Bambang. Ini kan keluarga dari Brigadir Yosua menilai bahwa cukup membutuhkan waktu yang cukup lama. Hampir satu bulan. Baru ditetapkan Baradae ini sebagai tersangka. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang waktunya terlalu lama? Memang banyak kejanggalan-kejanggalan dan terlalu lama terkait penanganan kasus ini. Yang muncul malah narasi-narasi yang sampai sekarang malah berbeda dengan yang di awal-awal kemarin. Makanya, imat saya, penuntasan kasus ini seperti arahan Bapak Presiden yang disampaikan oleh Pak Menko Polugam, ini harus dibuka terang-terangnya bukan hanya sekedar mentersangkakan Baradae atau mungkin pelaku-pelaku lain, tapi juga harus jadi momentum bagi Polri untuk berbenah diri. Artinya juga harus membuka bagaimana narasi-narasi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi kemarin itu juga harus dibuka. Karena salah satunya juga ada potensi of justice seperti itu. Pihak-pihak yang membuat narasi-narasi di awal itu yang harus juga diperiksa seperti itu. Baik, baik, baik. Pak Bambang, kami masih akan berbincang dengan Pak Bambang Usai Jeddah. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News Anda kembali di CNN Indonesia Breaking News. Terus kami sedang berbincang dengan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Pak Bambang, ini kalau kita lihat memang kan Baradae disangkakan pada pasal 338, Jungto, pasal 55, dan pasal 56, Kitab Undang-Undang Hukum Pidada. Merujuk pada KUHP, pasal 56 KUHP, yang mendikasikan bahwa tersangka sebagai pembantu tindak kejahatan. Maka memang bukan tidak mungkin tersangka lain akan ditetapkan oleh Mabes Polri. Nah, menurut Anda apakah memang polisi akan segera menguang tersangka lain dalam kasus ini? Saya melihat bahwa ini adalah langkah yang bagus dijalankan oleh Baris Krim ya. Persoalan ada tersangka, tersangka lagi, atau beberapa tersangka itu adalah persoalan proses pendidik, dalam proses pendidikan saja gitu. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana proses ini dijalankan, dan menjawab apa itu asumsi-asumsi dan keraguan masyarakat terkait dengan ketentasan kasus ini. Makanya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Baris Krim saat ini. Ini pintu masuk untuk membuka berikutnya. Karena memang banyak hal yang masih bisa dikejar terkait dengan hasil otopsi ulang, kemudian juga proses-proses pendidikan di awal kemarin terkait dengan senjata api, apakah benar senjata api, glok itu milik dari Baradae, terus yang memberikan rekomendasi siapa, itu semuanya harus dikejar. Tapi ini soal bisnis yang dirasarakan pada penyidik Baris Krim. Oke, baik. Pak Bambang, ini kan Baradae juga sempat meminta perlindungan kepada LPSK begitu ya. Menurut Anda seperti apa? Saya rasa bisa saja ya. Tergantung LPSK nanti. Kalau dia sebagai laborator, bisa menurut. LPSK juga memberikan jaminan keamanan. Karena keselamatan dia ini juga sangat penting untuk membuka tabir-tabir berikutnya, siapa yang membantu dalam kasus ini. Karena Baris Krim sendiri kan juga menyatakan dan menimpakan pasal 55 dan 56. Artinya ada pihak-pihak lain yang mungkin bisa mengancam keselamatannya dia. Oke, baik. Ini kan harapan dari masyarakat, juga keterangan dari pihak Polri lebih terbuka begitu ya. Sedangkan Anda juga memberikan pernyataan nih, bahwa seolah-olah Komnas HAM menjadi juru bicara dari Polri. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Kemarin memang seperti itu. Karena day by day, hari per hari itu Komnas HAM memberikan laporan yang hampir sama dengan pendidikan gitu loh. Makanya sementara tim SUS juga tidak memberikan suara. Kalau sekarang ini tiba-tiba tim SUS dua hari kemarin, Kasus ini diambil, ditarik dari Polda Metro dibawa ke Barat Krim. Dan sekarang semalam membuat keputusan untuk mentersangkakan Barada E. Ini adalah langkah yang sangat bagus sekali gitu. Oke, berarti besar kemungkinan atau harapan dari masyarakat untuk mendapatkan keterangan yang lebih terbuka dari Polri, begitu? Harapannya seperti itu. Dan posisi Komnas HAM memang harus tetap berjarak dalam kasus ini ya, untuk memenjaga objektivitas. Karena kalau saya melihat, fungsi Komnas HAM dalam hal ini adalah memastikan bahwa di sini ada atau tidak pelanggaran hal-hal manusia. Baik, baik. Selain dari tuntutan masyarakat agar terbuka, Ini Presiden Joko Widodo juga sudah lebih dari dua kali untuk meminta kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat ini ditegakkan sesuai dengan hukum dan juga terbuka. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Setuju dan mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tidak hanya mentersangkakan penuntasan kasus ini, tidak hanya mentersangkakan Barada E atau pelaku-pelaku lain, tapi juga harus menjadikan momentum Kapolri untuk membenahi institusinya. Karena narasi-narasi awalnya membuat kegaduhan ini berasal dari Kapolri, maaf, dari Kapolri sendiri. Makanya terkait dengan pelanggaran SOP, SOP, olah TKP, penundaan tiga hari, dan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif itu tidak harus dihukum. Jangan sampai ke depan akan muncul kasus-kasus narasi-narasi yang kontraproduktif dan membuat gaduh masyarakat dan malah menurunkan kewibauan Polri dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Baik, baik, baik. Kami masih akan terus berbincang dengan Anda, Pak Bambang, namun kami akan kembali usaha jeda tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News Kembali di CNN Indonesia Breaking News, Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies bergabung bersama kami dalam sambungan Zoom. Pak Bambang, ini kan kalau kita lihat ada dua kasus yang berbeda begitu ya, antara meninggalnya Brigadir J, lalu dugaan pelecehan seksual dari Putri Chandrawati. Apakah memang dua kasus ini bisa berjalan dengan seiring, mengingat banyaknya tekanan dari publik yang ingin ini segera dituntaskan, transparansi, begitu pula sampai Presiden Joko Widodo yang memberikan pernyataan terhadap kasus ini. Menurut Anda seperti apa? Memang kasus, dua kasus ini beriringan ya. Hanya saja kalau saya melihat terkait dengan kasus pelecehan seksual, ini masih sangat sumir sekali karena hanya berdasar kesaksian orang-orang sekitar, juga korban juga belum sampai sekarang, juga belum memberikan keterangan, dan yang paling dikerjaan harus dikerjaan bahwa ini adalah pelaku yang terduga pelaku ini sudah meninggal dunia. Makanya jadi aneh kalau kemudian ini terus diseret-seret, bahwa kalau kemudian itu dijadikan keterangan dalam persidangan terkait proses penembakan, itu nanti berikutnya di persidangan. Tapi kalau kasus-kasusnya sendiri yang penting kan karena pelaku juga. Terus akan yang dituntut, kasus ini seperti itu. Baik, ini kan ditemukan banyak sekali kejanggalan begitu ya, termasuk keterangan dari Anda yang menyatakan juga bahwa senjata api jenis Blok 17 ini yang diduga digunakan berada E, sebenarnya digunakan hanya untuk profesional. Bahkan kepolisian ini sendiri melanggar peraturan dasar dari kepolisian. Anda melihatnya seperti apa? Betul, dalam peraturan dasar kepolisian memang seorang tamtama itu hanya membawa senjata laras panjang dan itu pun dalam penjagaan, dalam waktu tertentu gitu loh. Kalau kemudian ada kebijakan kepolisian untuk memberikan senjata laras pendek pada anggota, memang dalam peraturan Kapolri 1 tahun 2022, yang diatur dengan dasar mendapatkan rekomendasi dari atasan gitu loh. Kebiasaan di kepolisian yang membawa senjata api laras pendek itu cukup revolver saja untuk kawan-kawan yang ada di red cream, yang ada di lapangan. Kalau kemudian seorang tamtama, hanya sekedar driver atau adjudan, yang diberikan senjata api jenis glok ini kan sangat istimewa. Makanya harus diusut juga siapa yang memberikan senjata api itu dan apakah benar senjata api itu diperuntukkan untuk beradae atau personil-personil yang lain dalam penghubungan jenis glok ini seperti itu. Oke, baik. Memang kita semua menunggu bagaimana perkembangan kasus ini dan harapannya juga Polri bisa lebih terbuka agar kasus ini bisa segera terungkap. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Bambang Rukwinto. Bagaimana Pak? Satu lagi ya, saya tambahkan. Sedikit saja Pak, singkat saja. Sangat penting karena untuk menjaga rasa aman masyarakat. Karena kalau tidak tuntas, masyarakat menjadi waspas kepada kepolisian. Tidak hanya bagi personil di dalam, mereka juga akan takut kalau tiba-tiba diuswakan seperti itu. Makanya kasus ini harus benar-benar dikawal dan harus dituntaskan oleh Kapolri. Baik, kita sama-sama kawal mengenai kasus ini ya. Pak Bambang Rukwinto, pengamat kepolisian dari Institut for Security Strategic Studies. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Selamat sore.